Pagi kami lanjutkan kembali. Petugas membubarkan kerumunan simpatisan Habib Rizik Syihab yang berkumpul di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pembubaran guna menekan penyebaran COVID-19. Dialog dilakukan oleh petugas kepada perwakilan simpatisan pendukung Rizik Syihab. Petugas meminta kerumunan membubarkan diri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mendukung Rizik berkumpul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan harapan diperbolehkan memantau jalannya persidangan. Dalam sidang pembacaan nota keberatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Rizik Syihab agar sidang dilakukan secara langsung. Keputusan ini dengan mempertimbangkan alasan dan jumlah dan surat jaminan yang dibuat Rizik Syihab. Namun apabila pemohon melanggar pernyataan di surat jaminan pertanggal 23 Maret 2021, maka penetapan sidang secara langsung ditinjau kembali. Sidang dilanjutkan pada hari Jumat. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 221 Pucus Garing 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penerita hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta rumah tahanan negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Dalam persidangan, Saudara Rizik mengimbau kepada pendukungnya untuk tidak mengganggu jalannya persidangan. Rizik juga meminta agar pendukungnya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tertib. Jadi saya mohon, saya suruhkan kepada seluruh umat Islam dan rakyat serta bangsa Indonesia yang menghadiri sidang ini di luar gedung pengadilan negeri Jakarta Timur di sebelah sana, saya himbau, saya suruhkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tertib, disiplin, menjaga arus lalu lintas, jangan mengganggu siapapun, banyak berfikir dan mengikuti sidang ini dengan tertib, dengan baik, supaya kami yang ada di dalam gedung bisa menjalankan sidang juga dengan khidmat. Dalam persidangan, perdebatan antara Kuasa Hukum Rizik Syihab dengan Jaksa Penuntut Umum terjadi. Tim Kuasa Hukum Rizik Syihab meminta agar Jaksa Penuntut Umum maksud kami tidak menyelah saat Tim Kuasa Hukum Rizik Syihab meminta hakim untuk kembali mengundur jalannya sidang. Namun, Jaksa tetap meminta agar sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tetap dijalankan. Tidak dulu, Jaksa Penuntut Umum. Saudara, ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum, sebentar ya. Baik, masih menahan diri. Selain sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab, sidang lima terdakwa lainnya yakni Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidila, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, dan Idrus juga diubah menjadi sidang tatap muka. Namun, hakim mengingatkan keputusan ini bisa ditinjau ulang bila ada pelanggaran ketentuan dari surat jaminan penasihat hukum. Baik, dari kepolisian, otak kena, dan lain-lainnya serta mobil warga itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.